Ini seleksi yang terus-menerus akan saya siapkan Sampai nantinya tim ini bermain di Piala Dunia Harusnya kalian putus aliran Borai menuju ke dia Pemain bagus, pemain kuat kayak gitu, jaganya jalan satu-satu Tidak ada tim yang bisa diciptakan dalam satu malam Bagus! Garuda 19 juga mencoba menonjolkan 3 karakter Yang memang sangat menarik untuk digali Di sana ada Sahrul Sahrul ini berasal dari Ngawi Kayu jatikile Witi membentilo kepanasan kudanan Udah tau gabuk Pokok, kuat Laku itu dungunul Wisa iki opo anames yang penting ya Kau itu latihan segep, se temeng Ya akhirnya jadi pemain Ngawi FC tau Gak lah Aku disini sebagai Sahrul Sahrul ini Bek tengah Bek tengah yang tangguh Selain itu juga dia itu adalah Seorang anak yang Gak punya materi-materi yang banyak gitu Kayak pemain bola kebanyakan gitu kan Dia seorang anak kampung yang Punya mimpi yang tinggi sebagai pemain bola Cuma berdua saja Ajak ya bes 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 Kamu ikut akoran? Kemana kakaknya? Ya kita jalan-jalan aja lah Ayo bes Cakep itu Cakep dulu kakaknya Loh, aku udah diajak Khusus seorang ganteng Walah Cakeblong Ganteng 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 Yabes ini Karakter yang memang Kita semua tahu Mungkin ya hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia Tahu Yabes ini adalah siapa Yang menarik adalah perjuangan Yabes Dalam bermain sepak bola itu sangat luar biasa Dia selalu bermain sepak bola Di alun-alun kota di Alornya Tapi pulangnya itu Kalau misalnya sudah agak sedikit malam Yabes ini Sudah tidak ada angkot lagi Yang mengarah ke rumahnya Jadi mau gak mau Sekitar berapa kilometer Yabes itu lari Dari lapangan Menuju rumahnya Bes Lari lagi kok? Iya mama Dari lapangan datang di rumah nih jauh 15 kilo memang nih Kalau disini saya berkuang sebagai Yabes Nah Salah satu Pemain timnas yang berasal dari Alor Karena kalau Karakter di film ini Yabes itu orangnya Mungkin sedikit sedikit kemalu Eh Maaf maaf Ya tikus Kakak Adit Ya Jadi pemain timnas macam ini kah? Pila-pila terus Nanti Bes Sabar Kalau kita udah main buat film dunia Baru enak kita punya perjalanan Ya pesawat kita Iya mas Adit Yazid diperankan oleh Gaza Ini menarik Ini salah satu karakter fiktif Ini cuma satu doang ya Karakter fiktif yang memang ditonjolin di cerita ini Keluarganya berasal dari Konawe Tinggal asli di sana Saudara saya Si Bufron Dia akan main lawan timnas junior di PS Konsel Dua minggu lagi dia akan bertanding Yang mau nonton Ci Namanya saya Gaza Zubizareta Saya berperan sebagai Yazid Pertama aku disuruh jadi Yabes Jadi Yabes ternyata Yabes itu orang halor Muka saya gak bisa jadi orang halor Akhirnya disuruh jadi Yazid Saya mainkan dan Alhamdulillah mereka suka Ya diperima jadi Yazid Sekarang saya lagi berada di suatu daerah di Konawe Selatan Di Torobulu Jadi adegannya sekarang aku lagi mau berangkat sekolah Terus tiba-tiba disamperin sama pelatih daerah sini Mau nawarin seleksi Buat masuk ke timnas Disini ada pak Urhan Urhanuddin Masih tau Pak Anak bapak Bisa main bola di konsel And Action pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Jangan selamat Ini betul denger rumahnya Yacitran Daul Oh iya Kita duduk sebentar dulu nanti saya panggilkan Ini melibatkan beberapa kota besar lainnya Ada Jogja Terus juga ada Alor Ada Konawe Terus ada di Ada Solo juga ya Kita di Solo juga ada Jakarta juga ada Jadi banyak banget nih kota-kota ini Jadi mereka udah kayak Ini aja rockstar sih Tur beberapa kota Di Jogja Kita syuting Ya kondisi Jogja itu sebenernya enak sekali buat syuting dan kerja Karena bagaimanapun juga Jogja kan Bisa dikatakan Apa ya Rumah kedua kayak orang bilang Karena banyak sekali tema-tema Film yang berangkat dari Budaya Jogja gitu ya Terus kita ke Solo juga Solo tingkat kesulitannya itu dia Kita diguyur hujan Kondisi siap Kita pakai dagu guna Terlalu keren untuk hujan kita Lampai pagi hujan Pas kita mau ambil adegan hujan Hujannya malah berhenti Terus kita pindah ke Konawe Selatan Wah Konawe Selatan ini luar biasa Konawe Selatan Itu kalo gak salah ada 33 percamatan dan 33 percamatan semua menurunkan sampai 30-50 orang Menurut jadi ekstra Sesudah 2-100 gitu Sesudah itu cukup rame gitu Lalu juga kita ke Yang agak sedikit jauh kita ke Alor Ini kan tempatnya ya bes Jadi memang Orang sana juga sangat antut kias banget Di saat Ini syuting film apa U19 Cerita tentang ada Yabesnya Wah Yabes disana udah kayak Dewa Di saat kita akan menghadapi Korea Indra Syafri seperti menemukan cara untuk mengatasi beban yang ada di muka anak-anak Jelas Karena memang mereka ini belum pernah bertemu dengan tim sebesar Korea Di situ Mathias Mucu sebagai Indra Syafri memberi semangat ke anak-anak timnas Sangat manusiawi Jadi tidak membakar semangat seperti orang mau perang Tapi lebih kepada menyentuh individu-individu Mengingat masa lalunya Mengingat ibu dan keluarga segala macamnya itu Sehingga mereka itu bisa mengambil Sari dari semangat Kenapa dia ada di tim ini gitu ya Luar biasa deh Itu golden scene buat gue Terima kasih Buat bangsa ini Bangga sama kalim semua Terima kasih